silahkan nanti di mic yang sudah disiapkan silahkan pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang berikan jadi ustad sekarang ini kan ada kita jual beli barang barangnya itu sudah kita dapatkan tapi kita bayarnya dengan sistem ATM kita transfer saja barang kita beli barang barang itu sudah sampai ke rumah anda beli barang kita bayarnya dengan ATM kita bayar 1 juta kita sudah kita transfer transfernya setelah barang tiba iya setelah barang tiba atau bisa juga sebelum barang tiba jadi kita transfer misalnya 1 juta sudah ada masuk rekaning anda ini buktinya itu bagaimana ustad ini yang COD tadi bapak atau bukan ini online atau offline tidak tidak online ini langsung ini setakat apa biasa jual beli anda langsung datang ke toko ya sama seseorang lah kita misalnya sama seseorang kita barangnya itu sudah datang kita bayarnya anda beli ke dia offline atau online pakai telpon atau anda datang lihat barang pakai telpon aja ustad itu yang saya ingin jadi kita beli tidak tidak COD langsung aja sebentar berarti anda pakai telpon barangnya sudah tertentu atau belum barangnya sudah tertentu bagaimana pakai telpon bagaimana tertentu tidak maksudnya barang itu sudah sampai ustad tidak ketika transaksi pertama bukan setelah sampai setelah sampai itu kan bukan transaksi lagi beda antara transaksi dengan berakat dengan barang sampai barang sampai kan bisa jadi salah alamat tanpa ada akat sampai juga dia ya atau tidak ya atau tidak bapak seringkannya salah alamat bukan alamat anda sampai ke rumah tanpa transaksi barangnya sudah sampai iya barang sudah sampai tapi barang sampai tidak ada hubungan dengan transaksi kita sekarang membahas transaksinya yang itu yang menentukan sampai tidak sampai barang tidak ada masalah yang masalah pada saat transaksi anda transaksi telepon teleponkannya ke toko pak saya beli ABCD anda sebutkan jenisnya umpamanya apa cat kebutuhan ini kebutuhan lain ini kebutuhan misalnya ya di kalau saya di perkebunan ustaz suka ya tolong kirimkan pupuk ini ya silahkan anda mengatakan tolong kirim pupuk kandang gitu sebanyak 100 satu truk satu truk pupuk kandang sekalian dengan kandang mengajak ke satu truk sudah ke miripnya pabriknya kandang yang satu truk pupuk kandang boleh jual beli pupuk kandang yang saya dengar kalau boleh boleh saya jawab saya jawab boleh biar aman 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 boleh jual beli pupuk kandang ya menurut madhab yang terkuat kalau matah antum syafi'i tidak boleh antum syafi'i atau bukan untuk pupuk kandang keluarlah dulu di rumah syafi'i daripada nanti tidak boleh kan pusing ketika anda mengatakan dia di gudangnya ada berapa truk ketika anda beli belum selesai bapak mohon maaf ada berapa truk di gudangnya ketika anda transaksi by phone tadi ini kan bisa juga kasusnya macam-macam seperti apa macam tadi pupuk kandang ada kita kadang beli ini beli apa abu dari PT satu-satu dulu bapak ya hampir sama ini kira-kira di gudangnya hanya pas satu truk atau ada ada lima truk atau dua truk atau banyak-banyak banyak truk ada sepuluh truk mungkin di gudang berarti ini kan anda tidak tunjuk khusus saya beli yang bagian depan saja satu truk yang bagian depan apakah anda tentukan atau dia katakan tidak ada kembali kita kepada pembahasan jual beli dan tadi jadi sudah kita jelaskan kan ya ya atau tidak ya dapat ikut tadi berarti ini jual beli dan apa dan dan berarti jual beli dan kemudian ketika barang sampai dan pada saat tadi uang belum ditransferkan ya pada saat setelah sampai setelah sampai baru ditransfer berarti pada saat transaksi uang dain barang dain berarti transaksi ini sah atau tidak tidak lalu apa yang harus dilakukan ketika barang sampai pulang lagi akadnya ustaz pulang lagi akadnya masya Allah bapak bertanya lu jawab sendiri masya Allah bagus bagus memang mengulang akadnya itu terkadang lupa ini tadi baru tahu tadi ustaz alhamdulillah banyak juga kita melakukan seperti itu tidak mengulang lagi akadnya ustaz tinggal telepon lagi ke si tokonya alhamdulillah ini barang sampai saya beli kenapa pakai beli beli ente tinggal bilang iya saya selesai sudah jangan teribut nanti saya jelaskan B nanti pusing malah tinggal bilang iya tidak ada masalah tapi kalau kamu tidak bilang iya ini uang saya tarik lagi takut ya itu pak iya iya jadi perlu juga ucapan seperti yang biasa saya beli saya jual itu setelah penerima barang setelah barang di tangan anda berakat lagi karena ini tidak ada akad akad pertama matil jelas kecuali akad yang pertama sah tidak ada masalah datang anda ke sana atau dengan bypon anda katakan itu yang saya beli satu truk beda-beda kan tanggal datangnya ke tempat anda iya ada gak satu truk yang datang baru biasanya yang bagus yang lama atau yang baru pak kalau kandang yang lama ada stok lama gak oh ada pak satu truk sudah masuk tiga bulan lalu gitu kan ya itu yang saya beli yang truk tiga bulan lalu itu ya siap kalau ini 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 perlu diulanggi akad apa tidak 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 karena sudah sah yang dilarang dain bidain tapi ain bidain gak ada masalah ini uangnya kan dain pada transaksi kan ya tapi barangnya ain maka ketika anda transferkan sudah gak ada masalah ketika anda terima sudah boleh cukup jelas bapak jadi kalau dilapaskan saya beli jual sudah selesai misalnya barang saya belilah barang kamu ya saya jual selesai selesai dia pun tak bilang jual gak apa-apa atau transaksinya saya jual saya beli itu melalui apa juga bisa bisa atau pakai SMS gak dijawabnya gak apa-apa gak dijawabnya gak apa-apa jadi kita minta desa supaya dijawabnya makanya ditelepon ulang kalau dengan chat kita akan gak tahu dia jawab apa-apa tidak kalau telepon kan oh iya sudah selesai jelas kalau di online boleh mungkin saya konfirmasi kakak boleh 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 terima 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 kasih.